Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai perkulian kita pada hari ini Saya meminta bantuan Al-Fatihah dan doa untuk ayah anda saya tercinta Haji Abdul Rahman Semoga Allah memberikan kesembuhan dan senantiasa menjaga beliau Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Alhamdulillahimmaninsha'adhanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakana'budu wa iyakana'sta'in ikhidina suratul mustaqim Surat al-ladhina an'am ta'alayhim Khairil makhidu bi'alayhim Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik terima kasih teman-teman Selanjutnya marilah kita berdoa bersama Agar materi kita yang akan kita pelajari bersama Menjadi ilmu yang bermanfaat Dan barokah bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Nawaitu ta'aluma diridullahi ta'ala Wa izalatil jahli wa ihya itin Amin Ya Rabbal Alamin Baik adik-adik sekalian Hari ini kita akan mempelajari Bagaimana konsep dasar Dari infak dan sodakoh Oke Kita akan mulai dari apa Itu sodakoh Kemudian Apa itu landasan hukumnya Dan juga rukun dan syaratnya Demikian juga untuk yang infak Oke Pertama kita akan mengenal terlebih dahulu Apa itu infak ya Infak ini sebenarnya Kalau di dalam bahasa Arab kan Infakon Kata dasarnya adalah Nafakoh Nun, fa' dan kof Yang mana arti dari nafak itu sendiri keluar Nah apa yang keluar? Nah jadi infak ini kan Berarti mengeluarkan sebagian harta Untuk kepentingan yang diperintahkan Oleh ajaran Islam Nah kalau seumpama zakat ini kan Biasanya ada nisopnya ya Nah dan kalau seumpama zakat ini Dia kan biasanya diberikan kepada 8 asnaf Jadi terbatas seperti itu Nah berbeda dengan infak ini Dia nggak ada nisopnya Dan dia itu bisa diberikan kepada siapapun Orang tua bisa Anak yatim bisa Do'afa dan sebagainya Seperti itu Dan juga masalah waktu Nah waktunya ini juga tidak terbatas sih Kalau semua zakat kita punya yang namanya haul Nah harus mencapai haul dulu Baru bisa dikeluarkan Sementara kalau infak ini Kapan pun bisa dikeluarkan Dan kita dikeluarkannya pun Mau kita ini sedang banyak rejeki Dalam keadaan lapang Ataupun dalam keadaan sempit Seperti itu Atau kita sedang kesulitan Maksud saya seperti itu Nah disini saya mengambil Dua ayat yang menjadi Landasan hukum infak Saya mengambil dua ayat ini Karena di dalam ayat ini Ada kata infak Di dalamnya memiliki Sama-sama berderivasi Kata navakoh Seperti itu Ayat yang pertama Ini al-Baqarah Ayat 215 Mereka bertanya Tentang apa yang mereka nafkahkan Jawablah Apa saja Hata yang kamu nafkahkan Hendaklah diberikan kepada Ibu bapak Kaum kerabat Anak-anak yatim Orang-orang miskin Dan orang-orang yang sedang Dalam perjalanan Dan apa saja kebaikan Yang kamu buat Maka sesungguhnya Allah mengetahui Nah dari ayat ini ya Kita mengetahui bahwa Infak ini Boleh diberikan kepada Siapapun Bapak ibu kita boleh Kemudian kerabat kita Boleh Kemudian anak yatim Boleh Orang miskin boleh Bahkan orang yang sedang Dalam perjalanan Kemudian mereka kesulitan Itu pun boleh Seperti itu Untuk membantu mereka Ayat kedua yang saya ambil Adalah Ali Imron Ayat 134 Yakni Al-ladhina yungfikuna Lagi-lagi Nafakoh disini Yungfikuna Fisarro'i Wabdurro'i Wal-kawbimina Wal-ghoidah Wal-afina An-innas Wallahu Yukitbul Muhsinin Yaitu orang-orang Yang menafkakan Hartanya Baik di waktu Lapang Maupun sempit Baik di ketika Lagi keadaan Banyak hartanya Ataupun sedikit Hartanya Sedang kesulitan Dan orang-orang Yang menahan Amarahnya Dan memaafkan Kesalahan orang Allah menyukai Orang-orang yang berbuat Kebajikan Fisarro'i Wabdurro' Nah Lapang Dan sempit Disinilah kita mengetahui bahwa Kapanpun infak ini Boleh kita keluarkan Seperti itu Kemudian Nah Kita akan beralih Pada rukun Dan syarat Dari infak Kita bisa mencernamati Teman-teman Mekanisme dari infak itu Seperti apa ya Kemudian Dari mekanisme tersebut Kita akan mendapatkan Bahwa di dalam infak ini Ada empat rukun Setidaknya Yang pertama ada Muafik Muafik ini adalah Orang yang berinfak Kemudian Muafik lahu Menerima infak itu Kemudian Mahal Atau harta yang diinfakkan Dan yang terakhir adalah Si yoghut Si yoghut ini Isinya adalah Ijab dan qabul Pernyataan memberi Dan pernyataan untuk Menerima Kemudian Kalau kita beralih Pada syaratnya ya Seorang muafik ini Atau pemberi infak ini Harus memenuhi syarat Apa saja Yang pertama Nah Penginfak ini Harus memiliki Apa yang dia infakkan Jadi tidak boleh Dia menginfakkan Harta orang lain Seperti itu misalnya Kemudian Penginfak ini juga Bukan orang yang dibatasi Haknya karena suatu alasan Seperti itu Dan juga Penginfak ini Haruslah orang yang Dewasa Jadi bukan Anak Ataupun orang Yang mana dia ini Masih Belum dikatakan Memayi Seperti itu Memang Memang harus balik Seperti itu Untuk menentukan Bahwa dia sudah Memenuhi syarat Sebagai penginfak Kemudian Yang terakhir adalah Penginfak ini Tidak boleh dipaksa Karena memang Aspek keridoan ini Di dalam berinfak Ini merupakan Salah satu Syarat Keabsahan Dalam berinfak Kemudian Kemudian Kita akan berlari Pada rukun yang kedua Yakni Muafiq Lahu Nah Muafiq Lahu ini adalah Orang yang Diberi infak Jadi ketika Seseorang ini Diberi infak Dia juga harus Memenuhi syarat-syarat Nah Yang pertama Ketika infak ini Diberikan Dia itu Harus benar-benar Ada Seperti itu Dalam artian Dia ini tidak Misal Janin Dalam kandungan Itu tidak Bisa dia Dia diinfakin Jadi memang Dia benar-benar ada Pada saat Diinfakan Seperti itu Dan bukan Diperkirakan Bakal ada Nah Yang kemudian Dewasa atau balik Maksudnya Apabila orang yang Diberikan infak Ini adalah Orang yang Anak kecil Mas Jan Ataupun Orang gila Seperti itu Maka infak ini Harus diambil Oleh walinya Orang yang Memeliharanya Atau orang yang Mendidiknya Nah sekalipun Dia orang asing Kenapa? Karena Harta infak ini Ya harus Dimanfaatkan Sebaik mungkin Kalau seumum Diberikan langsung Kepada si kecil Ataupun Kepada orang gila Tentu harta infak ini Tidak menjadi Bermanfaat Seperti itu Memang harus Pengampunya Yang Menerimanya Seperti itu Kemudian yang ketiga Ada mal Atau hartanya Ya di dalam islam Atau sesuatu Yang diinfakkan Shartnya seperti apa? Yang pertama Harta infak ini Ya harus Benar-benar ada Seperti itu Oke Jadi bukan Ikan di dalam lautan Yang belum kita pancing Ataupun Harta Yang nantinya Laba yang nantinya Baru akan datang Ketika kita sudah Menjual sesuatu Nah itu kan belum ada Seperti itu Kemudian Kemudian Hartanya juga harus Bernilai Teman-teman Oke Kemudian Dia juga harus Apa ya Dapat dimiliki Zatnya Ya ini kalau seumpama Kita Menginfakkan Kemudian Tidak berhubungan Ini harus Harus ditunjukkan oleh Pemberi Harta tanpa Imbalan Seperti itu Seperti itu kan Infak Jadi kita ya sudah Kasih-kasih aja Kemudian Kalau kita misalkan Contoh dari Siopotnya ya Ijab kapulanya ya Maka penginfak ini Misalnya berkata gitu Aku infakkan Uang ini Kepadamu Aku berikan Uang ini Kepadamu Atau Ya serupa itulah Seperti itu Kemudian Yang satunya lagi Bilang Ya aku terima Kenapa saya contohkan Seperti ini Karena memang Ada beberapa Perbedaan pandangan Dalam imam madhab Soal Ijab kapul Di dalam infak Kalau kita mengacu Pada maliki Dan syafi'i Yang namanya Ijab kapul ini Harus ada Di dalam infak Jadi keduanya Baik penerima Maupun Pemberi Maupun penerima Ini harus berkata Ijab kapul Karena memang harus ada Tapi kalau Semua hanafiah Beda Ijab saja Itu cukup Seperti itu Kemudian Kalau hambali Beda lagi Hambali yang menjadi Syarat sanya Itu penunjukkan Hartanya Hartanya itu Benar-benar harus Diwujudkan Ketika diberikan Itu cukup Seperti itu Kemudian Kita akan Beralih kepada Sedekah Teman-teman Nah Sedekah ini kan Kalau Kalau di dalam Bahasa Arab Ini Sodhaqoh Gitu ya Sudak Artinya Tindakan yang Benar Kalau kita Mengacu pada Historikal Awal pertumbuhan Islam Sedekah ini kan Diartikan sebagai Suatu pemberian Yang sunnah Tetapi Tetapi kalau Seumpama Kita Mengacu pada Bagaimana Historikal Dari Turunnya Ayat tentang Sodhaqoh Maka Kemudian Ada Peralihan Di situ Dimana Yang awalnya Sunnah Kemudian Diwajibkan Seperti itu Diwajibkan Sehingga Pensifatan Dari sedekah Ini ada Dua macam Yakni Yang sunnah Yang mana Kita bahas Kali ini Yang sedekah Ini Dan Ataupun Yang bersifat Wajib Atau Kita sudah Bahas di Minggu lalu Yakni Zakat Dengan Kata-kata Yang dimuat Di dalam Al-Quran Kata Sodhaqoh Jadi Kalau Kita mengkaji Sedekah Yang bersifat Sunnah Ini Secara Terminologi Dia merupakan Pemberian Seseorang Secara Ikhlas Kepada Orang Yang berhak Yang mana Ini akan Diiringi Pahala Dari Allah Sementara Menurut Ijimah Ulama Hukum Dari sedekah Ini adalah Sunnah Dan Islam Mensyariatkan Sedekah Karena Memang Di dalamnya Ada Unsur Ta'awun Atau Tolong Menolong Kepada Pihak Yang Membutuhkan Kemudian Landasan Hukum Sekarang Ini Saya Ambil Al-Baqarah Ayat 280 Yang Menyebutkan Bahwa Dan Jika Orang Yang berhutang Itu Dan Sekarang Maka Berilah Tangguh Sampai Dia Diberi Kelapangan Dan Menyedekahkan Menyedekahkan Sebagian Atau Semua Utang Itu Lebih Baik Jika Kamu Mengetahui Kalau Kita Mengacu Pada Tafsir Ibn Mekadsir Pada Ayat Ini Jelaskan Bahwa Allah Berfirman Bahwa Pada Ayat Ini Allah Memerintahkan Agar Kita Ini Bersabar Jika Orang Meminjam Uang Kepada Kita Ini Kesulitan Untuk Membayar Hutang Ketika Dia Tidak Memiliki Sesuatu Untuk Membayarkannya Kepada Kita Seperti Itu Jadi Memang Ayat Ini Memberikan Petunjuk Bahwa Adab Dalam Hutang Di Dalam Islam Itu Berbeda Dengan Adab Yang Ada Di Kalangan Jahiliya Sebelum Masuknya Islam Pada Jaman Itu Yang Maka Ketika Sudah Jatuh Tempo Maka Peminjam Ini Akan Diminta Untuk Membayar Hutang Yang Mana Ditambahkan Dengan Bunga Seperti Itu Tetapi Kalau Seumpama Di Dalam Islam Setelah Turunnya Ayat Ini Kalau Memang Dia Kesulitan Ya Sudah Dikasih Waktu Sampai Dia Lapang Kemudian Mencedekahkan Itu Lebih Baik Seperti Itu Oleh Karena Itu Ketika Kita Mengacu Pada Implementasi Bank Syariah Misalnya Ketika Ada Pembiayaan Bermasalah Nah Disana Ada Yang Namanya Rescheduling Nah Ini Diberikan Kelapangan Bagaimana Ada Negosiasi Antara Pihak Perbankan Dengan Pihak Nasabahnya Untuk Melakukan Penjatualan Ulang Bagaimana Agar Dia Bisa Tetap Menonasi Hutangnya Seperti Itu Oke Kemudian Kita Akan Garis Bawahi Disinilah Penekanannya Teman-teman Bagaimana Allah Mengajurkan Untuk Menghapuskannya Saja Dan Menjadikannya Sedekah Nah Yang mana Dia ini Bisa Membebaskan Peminjam Ini Dari Pinjamannya Jika Dia Tidak Mampu Dan Pada Ayat ini Allah Memberikan Jaminan Kebaikan Dan Pahala Yang Berlimpah Bagi Kita Ketika Kita Mensedekahkan Harta Tersebut Kemudian Kita Akan Beralih Kepada Rukun Dan Syarat Dari Sedekah Jadi Kalau Seumaman Dari Rukun Kita Melihat Dari Mekanismenya Hampir Sama Ya Dengan Infak Ada Pemberi Ada Penerima Ada Siogot Dan Tentunya Ada Sesuatu Yang Disedekahkan Atau Hartanya Kemudian Kita Beralih Kepada Syarat Kalau Syaratnya Orang Yang Memberi Sedekah Ini Tentu Dia Wajib Memiliki Benda Tersebut Sehingga Dia Ini Berhak Untuk Mentasorufkan Benda Tersebut Sementara Orang Yang Diberi Syaratnya Ini Memiliki Hak Untuk Syaratnya Adalah Berhak Untuk Memiliki Harta Tersebut Jadi Tidak Misal Anak Yang Dalam Kandungan Ibunya Ataupun Kita Memberikan Kepada Binatang Seperti Itu Bukan Sedekah Namanya Karena Keduanya Ini Tidak Berhak Untuk Memiliki Sesuatu Nanti Akadnya Beda Beda Lagi Seperti Itu Kemudian Masalah Ijab Kabel Juga Nah Intinya Ijab Kabel Tetap Sama Tidak Ada Paksaan Dan Adanya Saling Ridho Nah Kemudian Masalah Barang Barang Ini Hendaknya Dia Berasal Dari Halal Dan Baik Hartanya Dan Ada Beberapa Riwayat Yang Menekahkan Bahwa Sedekah Ini Sebaiknya Dilakukan Dengan Sembunyi Sembunyi Tangan Kanan Memberi Dan Tangan Kiri Tidak Mengetahui Seperti Itu Sementara Sedekah Dan Infak Ini Dilakuk Apa Dilakukannya Ini Tidak Disertai Dengan Sikap Mengganggu Atau Mengungkit Eh Aku Sudah Memberi Kamu Sedekah Sekian Seperti Itu Itu Akan Menyakiti Hati Dekah Ini Pun Harus Dilaksanakan Dengan Niat Yang Ikhlas Tentunya Ya Sudah Setelah Ngasih Ya Sudah Seperti Itu Ikhlas Lillahi Ta'ala Insyaallah Allah Yang Akan Memberikan Balasan Kepada Kita Bukan Meminta Balasan Kepada Orang Yang Kita Beri Seperti Itu Kemudian Hendaklah Sodako Ini Adalah Harta Harta Yang Kita Sukai Bukan Harta Yang Kita Tidak Sukai Teman Teman Inilah Yang Kadang Sering Menjadi Sesuatu Yang Kerap Kita Sering Lakukan Mungkin Ketika Kita Tidak Menyukai Sesuatu Baju Kita Kerudung Kita Kemudian Makanan Kita Malah Kita Kasihkan Kepada Orang Lain Karena Logikanya Seperti Ini Kita Saja Tidak Suka Bagaimana Orang Lain Jika Dia Juga Tidak Suka Seperti Itu Jadi Ketika Kalian Berserdekah Pikir Dulu Kamu Suka Tidak Kalau Kamu Suka Ya Itu Yang Kamu Berikan Jangan Sampai Kita Memberikan Sesuatu Yang Buruk Bagi Orang Lain Seperti Itu Hingga Nanti Ketika Yang Awalnya Kita Naik Nya Baik Akan Menjadi Buruk Oh Ini Kok Barang Jelek Dikasihkan Ke Saya Seperti Itu Jadinya Oke Kemudian Orang Yang Memberikan Infak Ini Tidak Berpikir Bahwa Pada Dasarnya Dia Adalah Pemilik Dari Harta Sebut Karena Memang Kalau Kita Mengacu Pada Konsep Pemilik Kepemilikan Harta Dalam Islam Semuanya Ini Adalah Milik Allah Dan Kita Ini Hanyalah Perantara Perantara Dari Allah Untuk Mahluknya Seperti Itu Oke Dan Alhamdulillah Usailah Kita Pada Pertemuan Kita Kali Ini Ya Teman Teman Dan Terakhir Ini Ada Soal Soalnya Sangat Mudah Sekali Apa Perbedaan Antara Sedekah Dan Infak Menurut Kalian Dan Yang Sudah Saya Jelaskan Di Materi Ini Baiklah Jika Sudah Kita Sudah Ya Materi Konsep Biasa Tentang Impor Sudako Marilah Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Maman Fana Bima Alam Tanah Wa Alim Nama Yom Terima kasih Atas Partisipasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih